Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali, saat ini saya kembali menyampa kamu di ruang temu Sebuah ruang untuk melaku temu meski terpau cerah dan waktu Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat atau afiat Masih bersemangat Semangat menjalani hari-hari kita di rumah saja Semangat belajar dari rumah Semangat beraktifitas dari rumah Semangat terus pembelajaran jarak jauh ya Saling mendoakan semoga kita senantinya sehat Dan bisa terus menjaga semangat untuk belajar ya Gimana nih? Sudah dipahami ya materi hidup lalu Kemarin anak aku kelas 12 sudah belajar tentang teks artikel Nah hari ini kita akan mulai baru Membahas teks baru, teks yang tidak kalah menarik Dan sepertinya kalian akan mudah memahami teks ini Karena sekarang banyak contohnya Kamu mungkin pernah nih lihat video unboxing sesuatu Halo guys aku habis beli ini Ya ampun bagus banget ya Itu kan dia menilai sesuatu Ini loh ini aku juga beli di ini Enak banget deh Nah itu adalah penilaian terhadap sesuatu Ya kan Suka doang menilai sesuatu Misalnya beli sesuatu yang baru Terus Ini kok gak seenak juga yang ini ya Ya kok gak seenak yang ini ya Misalnya gitu Atau kayaknya lebih oke deh Kalau misalnya bahannya dari gini Kan emang hobinya tuh Mengkritik gitu kan Nah ada juga nih yang Ih dateng gak ya kalian yang suka ngkritik temennya Dibagi bah cantik gitu Eh sih itu kok begini begini sih Misalnya gitu Sepertinya kemampuan dan kelihatan kalian Dalam menilai sesuatu Itu bisa kita manfaatkan Dan kita kearahkan ke area yang positif Yaitu dengan menilai suatu karya Jadi karya itu kan banyak Ya kan Misalnya kamu suka dengerin musik Atau suka nonton tetas drama Atau suka film Atau mungkin suka kabaret Suka nonton Apa namanya Suka baca cerpen Suka baca novel Misalnya ini cerpen ya Suka baca novel Cerpen Roman gitu ya Suka baca puisi Menikmati kalimat-kalimat puisi Apa mungkin industri kamu Setelah membaca jadi terinspirasi Untuk menulis juga Nah biasanya Kalau habis mencicipi sesuatu yang baru Itu suka komentar ya kan Nah juga nih Kalau yang suka pada sukan novel Ini bakso disini baru nih Dagingnya renyal Kalau enak gurih Nah sama Ketika kamu habis melahap sebuah buku Buku karya sastra gitu ya Kamu bisa loh Berusaha untuk menilai juga Ini dari yang Tapi dari sisi sastranya gitu ya Misalnya Mungkin Lebih asik nih Kalau ada plot twistnya Jadi ada sisi surprise Kejutan Dari cerita ini Soalnya kayaknya ceritanya sedikit monoton Misalnya gitu Mau kita bisa lembutin karya sastra dimana Dimana sih Pasti udah banyak dong ya Di antara kalian Yang suka baca karya sastra Bisa diwepet Bisa ke toko berku Bisa ke perpustakaan Gitu kan Dan karya sastra itu luas Jadi dalam sastra Indonesia Karya sastra itu ada tiga Yang pertama Karya sastra yang bentuknya baik-baid Itu adalah Puisi Yang kedua Karya sastra yang bentuknya paragraf-paragraf Itu prosa Bisa novel Bisa roman Bisa cerpen Gitu ya Kemudian Karya sastra yang bentuknya dialog-dialog Apalagi kalau bukan drama Petunjukan drama Nah Karya-karya sastra itu Bisa kamu komentarin Dan dikemas Jadi Keahlian kamu dalam menilai sesuatu itu Kita Kemas Jadi sebuah teks Yaitu Teks kritik sastra Nah ini Bersatu sudah buatkan kalian rangkuman Terkait Menteri kritik sastra Jadi kritik sastra itu Penilaian Gampangnya gini Kritik sastra itu adalah teks Untuk menilai Suatu karya Nah jadi dalam Membuat kritik sastra itu Harus Objektif Terus apa Bebedanya sama Asai Nah Bersanti juga Sudah Perangkumkan materi Terkait Kritik sastra Dan Asai Kalian bisa simak Di video Berikut ini Ciri so Hai semua Senang sekali Bu Santi bisa kembali Menyapa kamu Di ruang temu Sebuah ruang untuk Melaku temu Meski terpau Jarak dan waktu Hai kalian Anak-anak kelas 12 Semoga kalian tetap Dalam keadaan sehat Dan Masih semangat Belajar Di rumah aja Kali ini Materi yang akan kita bahas Adalah tentang Asai dan kritik sastra Nah Pernahkah kalian membaca Contoh Kritik sastra Dan Asai Tahu gak Apa perbedaan Dari keduanya Kita akan bahas Bersama Di video ini Hmm Tanpa sadar Mungkin kalian sering Menilai orang-orang Di sekitar kalian Nah Kalian bisa nih Menilai suatu karya Untuk menjadi Sebuah kritik sastra Yaitu tulisan Berisi analisis Atau penilaian Objektif Terhadap Suatu karya Pisa sastra Musik, tari, drama Dan lain sebagainya Nah Beda lagi dengan Asai Asai itu adalah Tulisan yang berisi Cara pandang penulis Terhadap suatu topik Atau masalah Jadi ada suatu Fenomena Atau permasalahan Yang dikomentari Oleh penulis Berdasarkan sudut pandangnya Kritik sastra Ditulis untuk memberikan Panduan kepada pembaca Tentang kualitas Sebuah karya Karena pada dasarnya Kritik sastra ini Lebih terang-terangan Dalam memaparkan Bagus Atau tidaknya Sebuah karya Selain itu Kritik sastra Juga bisa Memberikan evaluasi Dan masukkan Untuk penulis Nah Ini dia Beda dari Teks kritik sastra Dengan Asai Silahkan disimak Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Ini dia Kaida bahasa Teks kritik sastra Kalimat fakta Kalimat persuasif Ungkapan penilaian Atau komentar Istilah-istilah teknis Dan yang terakhir adalah Verba mental Atau Kata kerja yang berhubungan Dengan pikiran Berhubungan dengan mental Seperti contohnya Menegaskan Mengharapkan Menginginkan Dan lain sebagainya Nah Itu tadi Pembahasan tentang Teks kritik sastra Dan Asai Tetap sehat Jaga semangat Jangan gantar belajar Sampai jumpa Di ruang temuk berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah bisa dipahami ya Itu tadi Materi Seliktas Padat Semoga bisa kalian pahami Terkait Teks kritik Dan Asai Udah tau bedanya kan Oh yang satu itu objektif Yang satu itu subjektif Gitu ya Kalau misalnya bisa Bingung-bingung nih Boleh kalian Boleh ketik Pertanyaan kalian Di kolom komentar Kalau bu Misalnya Mau bikin kritik sastra Gimana ya bu Caranya Yang pertama Harus memilih Karya sastranya dulu Oh saya mau nih Karya sastranya ini Misalnya Ada Cerita bagus Di weta Misalnya Ya udahlah Gak apa-apa Karena kita masih belajar Silahkan Cari karya sastranya Bebas Dari mana aja Jadi Baca dulu Karya sastranya Terus Kamu lihat Dari aspek-aspek Unsur-unsur Sastra yang Membangun sastra Tersebut Itu Oke gak sih Menurut kamu Misalnya Novel Sudipannya gimana ya Permainan Pendeskripsi Yang latarnya Gimana ya Gitu kan Jadi Kamu buat Poin-poin penilaiannya Menurut kamu Harusnya ada Perbaikan dimana Akan lebih baik Jika bagaimana Habis itu Baru deh Disusun menjadi Teks kretik sastra Kalau Lagi-lagi ya Kalau Buzanti ingatkan Kalau lagi nulis Jadilah penulis aja Gak usah jadi editor dulu Buzanti juga sih Suka kadang Terus Lalu Kayaknya gak jadi Hapus lagi Nah nanti gak selesai Selesai Jadi yaudahlah Kita nulis Kita nulis aja Oke Kita menulis Menulis Dan selesai diketik Terus selesai Berhenti dulu Istirahat Jajan dulu Jajan BMW Nampak titi Santai Kalau sudah refresh Bukan lagi tulisannya Dibaca ulang Nah nanti baru BMW Ternyata ini kurang gini Oh ternyata Harusnya ditampai ini Hmm asik juga ya Kalau misalnya Aku nambahin pendapatnya Si ini Gitu Misalnya Oke ya Semoga Semoga penjelasan Tentang teks Kritik sastra Bisa kalian Lihat Baik Lagi-lagi Bisa diingatkan Jaga kesehatan ya Jangan bintang belajar Sampai jumpa Di wawak Tentang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax